kenapa gue lebih memilih sealer daripada dempul ya begitu juga daripada last juga kenapa gue pilih sealer ini kita lihat nih guys hello earth welcome back with me and the red expander project and we are the earth jadi hari ini kita balik untuk mengerjakan project mobil kita ya yang seperti di vlog-vlog sebelumnya gue ucapin terima kasih banget ya udah banyak yang nonton ngasih saran juga oke banget dan kalau negatif komen gue gak akan dengerin kalian kok gue tetap disini intinya pengen ngebikin satu mobil nih si merah untuk Indonesia menjadi icon ingat bukan pesaing ya tapi icon justru kita disini bareng-bareng pengen gimana caranya memodifikasi serta menaikkan trend si expander sendiri kita push limitnya bisa sampai mana nih namanya si expander ya berhubung kita juga ibaratkan untuk sebelum-sebelumnya pernah nge-develop expander dengan bergaya elegan kita udah pernah street racing udah pernah ya racing banget juga udah pernah gitu guys jadi kalau bicara soal menjadi pesaing EP4 kayaknya gak belum kita banget gitu ibaratkan EP4 itu udah di-build oleh orang-orang profesional di luar sana dan hebat banget untuk Bang Rifat gue juga salut disini serta kalau untuk exterior segi fashion disini gue juga lagi pengen menjadi apa ya ibaratkan partnernya untuk mengembangkan ini gimana nih expander ini nih dan tentunya kita disini gak dari endorse-an manapun ya gak ada endorse-an dari manapun emang pure disini kita pengen build kita pengen push banget alias kita kepo banget nih expander bisa di-push sampai seberapan di image-nya nih gitu kan so doain aja mudah-mudahan berjalan dengan baik dan gue ucapin terima kasih banget lagi buat kalian ya oke hari ini gue yang kemarin gue bilang udah kita potong-potong tuh namanya widebody terus kita sekarang proses penyileran alias kita tempel nih jadi ini juga satu teknik buat kalian tonton di rumah kenapa gue lebih memilih sealer daripada dempul ya begitu juga daripada last juga kenapa gue pilih sealer ini kita lihat nih guys oke jadi belakang gue ini itu yang bagian hitam-hitamnya kalian bisa lihat itu udah kita sealer gunanya untuk apa untuk menahan ya namanya si frame body itu kita udah potong-potong pasnya tentunya akan bergoyang-goyang tuh guys tapi ya kenapa kita menggunakan sealer karena sealer itu satu basicnya tuh gue ulangin lagi menggunakan karet sealer itu kombinasi dari karet dan plastik sehingga elastis dan tentunya bisa meredam juga daya getar jadi aman banget dan ini kalau kita lihat potongannya sudut-sudut kemarin kita udah potong tuh ini kita sambung semua nih jadi kayak misalkan plat yang seperti ini nih masih keluar nanti kita akan rapatkan ke dalam jadi kita akan tekan begini dan kita ganjel pakai sealer ya begitu guys jadi itu adalah pelajaran dan satu teknik buat kalian gimana caranya untuk membuat mobil white body yang mungkin nanti suatu saat tuh kalian bisa standarin gitu guys jadi menggunakan teori seperti itu dan tentunya gue ulang lagi kalian jangan bosen gue menggunakan workmeister ya yang ibaratkan ini udah kita pastikan ketok palu oke workmeister karena gue bukan disini pengen eh gue mendengarkan dari salah satu orang yang komen gitu guys tapi justru disini gue pengen banget ngedengerin ya sebanyak-banyaknya suara jadi kalau ketika nanti ini mobil jadi ya ibaratkan ini mobilnya pilihan kalian gitu pilihan kalian warga Indonesia mungkin warga di luar sana yang juga nonton gue say hi dulu jadi ini mobil bener-bener buildnya bukan dari gue pribadi gitu disini kita cuman sekedar ngetelin request dari kalian seperti apa dan kita salurkan juga eh teknik serta pengetahuan yang kita ada disini jadi disini kuncinya adalah kebersamaan untuk membangun si merah ini jadi jangan pernah bosen gue gak bisa kasih banyak-banyak atau gak cepet-cepet progresnya kenapa? karena di bengkel kita juga lagi cukup banyak kerjaan ya jadi kita gak bisa egois disini kita gak bisa ya gue pengen banget ngeprioritasiin mobil ini dan disamping gue di belakang tuh itu ada BMW Coupe nah tuh jadi nanti gue juga bakal bahas di vlognya dan tentunya gue ingetin ke kalian kita disini ada 5 Instagram yang telah menjadi 7 Instagram guys jangan lupa kalian buat add dan tentunya subscribe channel ini mudah-mudahan channel ini bisa selalu menghibur kalian ya di rumah ya jadi tontonan yang cukup menarik buat kalian dan tentunya subscribe itu gratis guys dan gue langsung tunjukin lagi nih teknik pekerjaannya seperti apa so stay tune ya guys ya oke guys balik lagi sama gue maaf terpotong-potong agar tidak menambah durasi yang tidak jelas tapi gue yang jelas ini kaget Master Limbet ngapain lagi bikin es krim-es krim begini disini nih buat apa nih Pak Master ganjel ganjel katanya ganjel apa nih biar dapetnya rapi oh biar dapetnya rapi diganjel jadi emang namanya sealer guys disini nah sealer kan hidup kata Master Limbet nih nah gue kasih tau kalian ya jadi kalo sealer itu emang sedikit elastis guys jadi gak bisa yang langsung ibaratkan kalian tembak tuh namanya sealer langsung ngerekat keras gitu enggak jadi sealer itu matangnya sekitar berapa lama Pak? setengah jam setengah jam ya dan tentunya ini kalo kita liat disini ada gelas nih guys ya Master Limbet gak tau ini lagi apa nih ada gelas sabun sabun untuk? untuk ngerapiin sealer oke jadi kalian kalo mau nge-nyeler yang ibaratin kalo di luar sana kalian pernah liat mungkin garapannya RWB ya RWB itu kalo kalian liat sambungan fendernya itu menggunakan sealer bukan karet jadi bukan list-list karet yang gampang kayak sayur asin itu loh kalo udah dipake lama tapi justru sealer kenapa pake sealer? karena emang sealer itu paling kuat guys dan tentunya ya sekarang kalo bicara soal seni ya mungkin kalo kita menempelkan barang menggunakan sealer tuh udah kayak diwajarkan banget gitu jadi bukan berarti kalo kita produk yang terlihat pemasangannya ada sealer itu jelek gak rapi gitu jadi itu mah tergantung masing-masing selera tuner bengkel kita bisa membikin semuanya jadi mau hidden sealer yang kita bisa mau di expose sealer yang rapi juga kita bisa cuman disini kondisinya ini adalah teknik menilernya nih guys jadi ketika kalian udah tempelin tuh sealer kalian tuh wajib banget harus dikasihin air sabun nih air sabun agar si lemnya itu biar keringnya lebih cepet ya Pak ya lebih cepet lebih rapi lebih cepet lebih rapi lebih alus ya jadi kuncinya itu kalo untuk teknik masalah penyileran dan gue nanti mungkin akan lanjutin vlog lagi ketika ini mobil 4-4 sisinya sudah kena sealer so stay tune terus jangan di skip buat kalian yang mau belajar juga boleh kalian lihat terus aja video ini oke guys see ya oke guys jadi ini hari ketiga kita ngerakit si expander nih kalo untuk over fender sebelum over fender sih white body nya nih konstruksi udah beres semua ya yang kemarin kita kayak jelasin itu masalah kita nempelnya tuh pake sealer guys untuk menekuk di dalamnya agar tidak gebrek-gebrek gitu ya ditambah lagi ini berhubung hari ini barang terakhir untuk kaki-kaki gue udah dateng ini langsung aja gue kasih tau ke kalian ini gue ada sesuatu yang cukup lebar bisa dibilang ini adalah adapter guys ini posisinya kalian bakal tempel di kaki-kaki untuk mengeluarkan offset pelek ya berhubung ini mobil gue pengen ciri khasnya itu dia nanti white body nya yang lebar banget jadi gue ganjel berhubung meister itu udah spek evo udah keluar sekitar 4 jari sampe 5 jari gue rasa kayaknya kurang guys ya kita bikin expander ini terlebar di dunia setuju gak tuh boleh komennya di bawah karena gue juga disini ibaratkan mau bikin yang bener-bener ini nih beda dari yang lain gitu guys gue gak mau disamain sama orang-orang dimanapun ada gue pokoknya pengen bikin nih expander beda dari yang lain jadi gue minta ke kalian juga tolong untuk bagikan video ini ke temen-temen kalian kasih masukan boleh kasih kalian nanti komen di bawah kok diiniin lagi bang diiniin lagi gue welcome banget karena balik lagi gue ulangin ini expander milik subscriber youtube earth auto concept dan follower instagram earth auto concept jadi ini punya kalian ya gue udah hibahkan ke kalian kalian boleh create kalian kasih masukan masukan oke gue langsung hajar gue langsung tepatin semua gitu guys dan ini proses ini udah lagi dipasang nih guys ya jadi konstruksi adaptor adalah baut asli yang di mobil ya kita masukin nih ke si besinya kita di kunci pake baut tuh ya nah di adaptor ini sendiri ada ada bagian tuh seperti apa tuh namanya tuh tengah-tengahnya mobil ya apa nih bautnya nih jadi ini bagian sini yang akan menempel ke peleknya bukan yang asli di mobil ya jadi ini prinsipnya seperti spicer guys seperti spicer hanya ada bautnya kenapa ada bautnya karena kalau diganjel segini banyak kalian gak tanem baut disini ya pelek kalian gak bisa nempel guys gak ada bautnya ibarkan rata gitu udah kemakan jadi begitu prinsipnya adaptor ya mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat kalian buat yang mau ganjel-ganjel mobil lebarnya dibikin lebar kayak RWB itu bisa pisaran 15 cm ya adaptor ya per balok tuh 5 cm guys jadi mungkin dunia udah seperti ini dikatakan ini sangat ya oke gitu halal dihalal kal dan akhirnya gue pun sendiri cobain gitu kita coba pakai adaptor oke mungkin nanti tampilannya seperti apa gue bakal kasih tunjuk ke kalian kalau udah 4 sisinya selesai dan gue akan tepatin request dari kalian juga guys soal reaction orang di jalan gimana ngeliat si expander ini ancur ya pokoknya stay tune terus gue ingetin kalian kita ada 7 instagram guys jangan lupa di add dan tentunya kalian boleh share video ini ke temen-temen kalian subscribe guys karena subscribe itu gratis ya jangan lupa gue tunggu support dari kalian dan thank you dulu buat yang udah subscribe kita oke mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi gue ngomong tambah cepet ini udah panas banget dan gue mau ngerjain mobil ini oke guys thank you for watching and be the best on it guys see ya sub indo by broth3rmax